Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dan gratifikasi di lingkungan Kota Bekasi atas tersangka Rahmat Effendi, wali Kota Bekasi nonaktif, telah dipanggil sejumlah saksi dan tersangka. Di antaranya adalah Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Karto. Usai menjalani pemeriksaan selama 7 jam, akhirnya Kepala BKPSDM Kota Bekasi tersebut merampungkan pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi awak media, Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Karto, membenarkan jika dalam pemeriksaannya masih dicecar terkait iuran untuk tersangka Rahmat Effendi. Karto tidak mau menyebut besaran iuran, namun mengatakan bahwa iuran untuk pepen bersifat sukarela. Sementara itu salah satu tersangka yaitu mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi, juga turut diperiksa sebagai saksi. Tersangka Jumhana saat dikonfirmasi memilih bungkam dan langsung masuk ke mobil tahanan. Sebelumnya KPK juga telah memeriksa sejumlah lurah yang turut memberikan iuran untuk Wali Kota Bekasi, Nak Rahmat Effendi.